Menjatuhkan udana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan udana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan. I. Gede Ari Astina alias Jering tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, usai mendengar fonis yang dibacakan Hakim Ketua Ida Ayu Nyoman Adinyao Dewi. Setelah diberikan kesempatan untuk berdiskusi dengan penasehat hukumnya, Jering menyatakan untuk pikir-pikir dulu dengan fonis tersebut. Istri Jering, Nora Alexandra yang hadir dalam persidangan bersama Ibunda Jering, Ideres Bujangga, juga tampak sedih. Sementara sejumlah sahabat dan kerabat terus memberikan semangat kepada Nora. Penasehat hukum Jering mengatakan atas hasil musyawara, ia akan menggunakan haknya untuk pikir-pikir selama 7 hari ke depan. Ekspresi Jering kan sudah jelas ya, bahwa Jering kecewa dengan putusan ini. Itu sudah jelas. Jadi, tapi kita akan meresponnya dengan cermat. Oleh karena itu, tadi Jering menyatakan setelah berkonsultasi dengan kami, akan menggunakan waktu berpikir 7 hari. Sama seperti jaksa. Sementara Ayahanda Jering mengatakan, sebagai anak pejuang, secara satria menerima fonis tersebut, meski masih tetap bertahap, akan ada keadilan yang sebenarnya untuk putranya. Nah, ini hukum terapai jalannya. Terus, mari kita anak-anak ke depan. Kalau anak mau keadilan, ya kita harus suarakan keadilan itu. Saya jadi anak-anak poin doang, tidak pernah menurut apa-apa, cuma keadilan. Terus, sekarang saya lihat bagus. Dalam sidang sebelumnya, Jering dinyatakan terbukti bersalah dan dijerat undang-undang ITE terkait cuitannya yang menyebutkan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI sebagai Kacung WHO.